Salah satu metode marketing yang sebetulnya wajib kamu ketahuin adalah disebut sebagai yang namanya customer lifetime value. Kenapa? Sebetulnya ini bukan metode marketing ya, sebetulnya adalah metrik yang krusial menurut saya pribadi. Kalau memang kita pengen bangun bisnis yang profitable tentunya gitu ya, kemudian juga pengen bangun bisnis yang memang benar-benar untuk jangka panjang. Kenapa? Karena customer lifetime value di dalam sebuah bisnis itu sangat-sangat akan membantu sekali agar bisnis ini bisa survive lebih profitable dan ya hal-hal penting lainnya. Tapi mungkin Anda juga bisa browsing banyak hal gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, salam kenal nama saya Nico dari Upgraded.id tempat Anda bisa belajar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk mengembangkan bisnis. Dan seperti yang saya bilang gitu ya, kita akan bicara tentang customer lifetime value itu apa, kenapa ini penting sebetulnya. Dan boleh saya bilang gitu ya, lifetime value itu boleh saya bilang sesuatu yang mungkin saya baru jadi concern banget sekitar 2-3 tahun terakhir dalam implementasi bisnis saya pribadi gitu ya, termasuk dengan teman-teman yang saya sharing, termasuk juga klien-klien gitu ya. Nah, apa itu yang disebut dengan customer lifetime value? saya mungkin akan share dulu kepada Anda gitu ya, dimana lifetime value, LTV, biasanya disebut sebagai namanya LTV, ada juga disebut sebagai CLV ya, customer lifetime value. Bebas, Anda mau nyebut yang mananya, pasti definisi sebetulnya basically sama. Nah, ini sedikit dari Wikipedia. Wikipedia menyebutkan gitu ya, bahwa yang namanya customer lifetime value, entah itu sekali lagi ya, CLV, ada yang namanya LTV, basically sama aja, itu bicara tentang berapa sih sebetulnya net profit kontribusi dari hubungan gitu ya, dengan seorang customer, mulai dari saat dia touch dengan bisnis kita, sampai kurun waktu tertentu. Pada beberapa kasus, kadangkala gitu ya, customer lifetime value, dia bilang juga bisa didefinisikan sebagai monetary value dari hubungan relationship dengan si customer berdasarkan present value atau projected cash flow di kemudian hari. Hal ini tuh kenapa saya bilang penting? Karena gini, teman-teman, banyak dari kita yang mungkin melakukan banyak pemasaran bisnis dan memanfaatkan namanya digital marketing, itu akan banyak sekali melakukan namanya konsentrasi pada, yuk kita belajar untuk beriklan, kita mulai coba memaksimalkan semua media sosial, tapi yang jadi pertanyaan adalah kemudian berapa kemudian limitasi budget marketing harus kita investasikan. Nah, hal ini seringkali menjadi bias, kenapa? Padahal bisnis itu bisa mengakuisisi lebih, tetapi saat kita tidak memahami customer lifetime value atau CLV ini, kemudian kita terjempak nih, bahwa kita nggak berani melakukan akuisisi yang signifikan atau yang agresif, sehingga bisnis kita jadinya slow banget, steady sekali, biasa-biasa aja, sulit banget berkembang. Kenapa? Dikit, maksudnya mahal dikit, boncos, kemudian berthroma, gitu ya, kemudian nggak berani lagi beriklan, dan lain-lain. Nah, ini jebakan yang tadi saya bilang, jadi harus hati-hati dengan part ini. Kenapa? Ya, nanti saya akan jelasin kepada Anda, gitu ya, bayangin kalau misalnya saya akan coba tambahin, sebetulnya nanti kita belajar rumusnya dulu, gitu ya, sebelum kita bicara tentang hal ini, mungkin saya akan sedikit jelasin dulu lebih detail tentang yang namanya customer lifetime value ini, di mana dia ada beberapa klasifikasi ya, menurut si Qualtrics, kayaknya dia ngambil dari salah satu theoretical juga, di mana yang namanya customer lifetime value, dia bilang itu tidak juga semuanya setara, gitu ya. Kenapa? Karena ada tiga segmen, di mana yang namanya customer, itu ada yang non-profit, gitu ya, ada yang profitable, ada yang profitable, ada juga yang very profitable. Jadi, dalam case business, semua business akan punya kurang lebih proporsi yang sama. Artinya gini, 20% konsumen, ya hukum Pareto ya, mungkin Anda juga udah sering dengar, sering tahu, gitu ya, bahwa 20% dari konsumen kita biasanya berkontribusi 80% dari total omset, sebaiknya 80% omset, biasanya berkontribusi 80% pekerjaan kita, gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa dalam CLV kemudian kita akan meninggalkan itu, tentu nggak, kita ingin maksimalkan semua range-nya, gitu ya. Nah, hal ini tentu kita perlu pahami, dengan memahami yang tadi saya bilang, ya CLV itu sendiri. Nah, CLV gimana rumusnya? Rumusnya, basically ada tiga varian, atau tiga variable, gitu ya. Pertama, kita kenal sebagai namanya average order sales, atau yang namanya AOV, rata-rata nilai pembelanjaan dari seorang konsumen, gitu ya. Jadi, kalau misalnya berapa sih nilai satu orang, kalau beli produk kita, oh, misalnya nanti kita akan contoh-contohin ya, kemudian ada yang namanya number of transaction, berarti berapa jumlah biasanya orang beli. Kalau misalnya kayak beli permen, biasanya mungkin belinya nggak cuma satu, gitu ya. Beberapa produk ada yang mungkin belinya dua, tiga kali, misalnya. Atau ada yang memang, oh, tipikal produk saya cuma beli satu, biasanya kita jarang beli lebih dari itu. Kemudian namanya retention period. Jadi, kita perlu pahami dua part ini, sebetulnya. Nah, yang saya pengen coba teman-teman bayangkan adalah gini. Di bisnis kita masing-masing, gitu ya, kita perlu mencoba, gitu ya, mendefinisikan berapa sih si LV dari si, atau LTV, gitu ya, dari bisnis kita, konsumennya kita. Karena kalau kita pahami ini, maka akusisinya bisa lebih, gitu ya. Ini kita coba contoh mensimulasikan. Katakan, gitu ya, di industri, biasanya kalau number of transaction, itu bisa teman-teman bayanginnya dalam satu periode, yaitu satu tahun, misalnya, gitu ya. Jadi, bayanginnya, ya, dibuat satu tahunan aja. Number of transaction, ini biasanya dalam tahun. Retention period juga dalam tahun, biasanya. Jadi, boleh dibuat, ya. Kalau ini pasti dalam rupiah. Oke. Nah, dalam part ini yang saya pengen Anda bayangkan, dalam setiap bisnis akan punya variasi yang berbeda-beda. Misalnya, gitu ya, bisnis, katakan, coffee shop. Misalnya, coffee shop ini adalah di areal perkantoran. Bayanginnya kayak gitu, ya. Misalnya, di areal perkantoran, dimana rata-rata coffee misalnya harganya adalah 30 ribu rupiah. 30 ribu. Kemudian, rata-rata orang beli setahun, gitu ya. Setahun, katakan berapa ya? Kan ada 50... Jadi, kurang lebih, katakan, seminggu, ya. Satu... Bentar ya. Satu tahun. Katakan satu tahun, gitu ya. Ada 52 minggu. Dimana 52 minggu itu... Ya, mungkin... Bayangin gitu ya, 300 hari. Eh, 365 hari setahun, mungkin dia akan beli, katakan, 100. Berarti sepertiganya. Karena mungkin ya, orang yang di perkantoran, lumayan heavy dengan coffee, gitu ya. Maka dia akan beli 100, misalnya. 100 cup per tahun. Kemudian, dikali retention periodnya, misalnya, rata-rata orang bekerja di satu perusahaan, katakan, 2 tahun. Oke. Maka, ketemunya adalah, berarti 30 ribu rupiah, gitu ya. 30 ribu rupiah, kali 100 cup, kali 2 tahun, kali 2, berarti ya. Berarti, ketemunya adalah, 3 juta, berarti 6 juta. Oke. Bayanginnya adalah, berarti nilai satu konsumen, itu adalah, bisa sampai di angka 6 juta rupiah. Karena, 30 ribu, kali 100, berarti kan 3 juta. 3 juta, dikali 2 tahun. Rata-rata kayak gitu. Kalau, misalnya, Anda, oh, juga bakalan nih, sampai, katakan, di 2 tahun, misalnya. Rata-rata orang, paling cuma 1 tahun. Ya, nggak apa. Berarti, 3 juta. Nah, bayangin sekarang, margin untuk bisa, mengakuisisi, atau mendapatkan, satu konsumen, yang mana, kita bayangin adalah, 30 ribu, kita untungnya berapa sih? Oh, misalnya, kita cuma untung, katakan, cuma bisa untung, 40 persen, atau 30 persen deh. 30 persen margin, misalnya gitu ya. Berarti kan, kita untung 9 juta rupiah. Nah, gimana caranya, kita bisa dapatin konsumen, dengan harga 9 juta rupiah? Susah nggak? Jawabannya, most likely, susah banget gitu ya. Padahal, kita pede nih, dengan produk kita. Kita pede dengan, coffee shop kita. Bahwa, kalau orang udah beli, itu biasanya, jadi langganan kok, kebanyakan. Gitu ya. Nah, kita bisa paham, bahwa dari 9 ribu, sebetulnya, akuisisi kos kita, untuk dapetin satu konsumen, itu sebetulnya, 30 persen. Yang kita kali, adalah 3 juta nya, atau 900 ribu. Gitu ya. Jadi, yang kita perlu, sekali lagi bayangkan, yang kita pakai, sebagai CLV, berarti kita berani, mengakuisisi orang, ini saya gaya sedikit ya. Kita berani, mengakuisisi orang itu sampai, untuk dapetin satu konsumen, itu adalah di angka, 900 ribu. bukan 9 ribu. Kenapa? Ya, sekarang saya, coba kita bayangin ya, dalam setahun, kita untuk dapetin satu konsumen, untuk memberikan, mengakuisisi sampai, 900 ribu, menurut saya sih, masih fine-fine aja, gitu ya. 30 persen, akuisisi budget marketing, katakan gitu ya. Jadi ini, mungkin margin total, sekitar 40 persen, atau 50 persen, misalnya, coffee, let's say gitu ya. Saya gak, ini asumsi ya, asumsi ya, asumsi. Jadi misalnya, margin total 50 persen, biaya kita akuisisi, adalah maksimum di 30 persen. Atau 30, 9 ribu, gitu ya, di 9 ribu tadi, padahal kita bisa akusi sampai 900 ribu. Artinya, kalau misalnya kita berani nih, kita kasih campaign-campaign-campaign, bisa dapetin satu, yang namanya, cost per customer kita, misalnya cuma 25 ribu. Kenapa saya bilang, kita masih berani, karena, sebetulnya, ini kan kondisinya rugi ya, kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan, akusi real kita, ternyata, biaya dapetin satu konsumen, ternyata 25 ribu nih. Padahal, realnya kita, adalah di 30 ribu. Jadi, kebayang ya, teman-teman, bahwa, ini tuh, range-nya masih jauh banget, sebetulnya. Padahal, bisnis kita tuh, secara profitabilitas bagus. Tapi dalam periode yang, jelas gitu, yaitu satu tahun. Jadi, kita nggak bisa ngomongnya bahwa, perakuisisi satu konsumen berapa, pada saat itu. Kebanyakan bisnis sekarang, akan sulit sekali, bertahan, atau menghitung, budget marketing, kalau kondisinya kayak gitu, teman-teman. Kenapa? Karena nggak make sense. Gimana cara teman-teman dapatin cost per purchase, cost per customer, 9 ribu rupiah, dari produk 30 ribu. Mungkin susah gitu ya. Sekali lagi ya, bentuknya akan variatif, akan beda-beda. Misal, nih misal, di produk yang sifatnya lebih ke, retention-nya ada lumayan tinggi ya, number of transaction-nya tinggi. Misalnya gini, teman-teman tahu, misalnya produk, kesehatan, atau beauty deh, gitu ya. Beauty. Kita tahu misalnya, produk rata-ratanya, harganya adalah 100 ribu. Nah, kita tahu bahwa, rata-rata orang, menghabiskan pembelanjaan itu, saya nggak ngomong 100 ribu itu, pun masih terlalu kecil ya. Saya bilang, mungkin nggak, nggak make sense lah ya. 200 ribu deh. 200 ribu itu untuk, satu bulan. Nah, untuk mencoba, dalam case ini, kita mencoba ya. Jadi, seseorang rata-rata untuk mencoba memastikan yang namanya, produk beauty cocok dengan dia apa tidak, mungkin dia butuh 3 kali. Kenapa? Ya, 3 bulan misalnya gitu ya. 3 bulan, 3 kali. Sebulan, 200 ribu. Dikali, 1 tahun. Ya, jadi setahun, dia cuma coba 3 kali. Kalau misalnya lebih, berarti akan bisa dapat akusisi lebih. Maka kita tahu nih, berarti 200 ribu kali 3 gitu ya, berarti ada 600 ribu. Ini kondisi yang bad, kondisi yang common lah gitu ya saya ngomongnya. Berarti teman-teman paham bahwa ini 3 kali dalam 3 bulan. Karena sekali dalam sebulan gitu ya. Nah, marginnya, katakan akusisinya, katakan di 25 persen. Atau 20 persen deh. 20 persen berarti ini 40 ribu. Bisa nggak kita kebayang bahwa oh akusisi kita CPP-nya adalah maksimum di 40 ribu rupiah. Bisa nggak? Jawabannya bisa jadi. Tapi padahal, kemampuan kita untuk rata-rata konsumen kita ternyata tuh belinya 3 kali kok gitu ya. Oke. Di sini ketemunya adalah kalau 20 persen dari 600 ribu, sebetulnya kita bisa punya budget akusisi 120 ribu. Sekarang teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Di 40 ribu dengan 120 ribu. Lebih make sense mana? Teman-teman berani mengakusisi orang untuk dapatkan CPP atau cost per customer, cost per purchase itu sampai up to 120 ribu dengan 40 ribu. Saya yakin di angka yang namanya di range ini ya, di range selisih 80 ribu itu matters banget. Tapi ingat teman-teman bahwa semua hal ini kemudian tentunya adalah jadi hal yang krusial. Tadi saya bilang gitu ya. Kita tahu bahwa yang namanya makin hari sekarang untuk bisa mengakusisi yang namanya customer itu makin mahal harganya. Kenapa? Kompetisi makin banyak, brand-brand besar makin banyaknya masuk, brand-brand yang dulunya tidak digital, sekarang digital, kemudian banyak faktor eksternal, banyak juga faktor internal yang membuat biaya untuk mengakusisi orang kemudian makin hari makin mahal. Nah, hal yang harus kita cermatin adalah sebetulnya sebagai business owner kita harus paham yang namanya si Alfie ini. Untuk sekali lagi ya, kita paham bahwa ternyata kita tuh bisa akusisi lebih. Ternyata kondisi ini kita nggak cuman apa namanya, nggak cuman dalam tanda petik ya, nggak cuman kita bisa rugi loh di 40 ribu katakan di product beauty. Misalnya kayak gitu ya. Artinya, kita harus bisa fleksibel untuk bisa memahami struktur bisnisnya. Tapi saya memang perlu bilang bahwa ini ada hal yang negatif gimana teman-teman tentu ingat harus jaga yang namanya cash flow. Karena teman-teman ya hajar aja akusisi terus sebanyak-banyak tapi cash flow nggak jaga ya itu tentu hal yang tidak bijak juga ya. Teman-teman itu harus bijak. Kecuali teman-teman memang punya cash reserve yang besar kemudian teman-teman bisa agresif scale kemudian teman-teman bisa paham bahwa secara metrik bagus. Kita bisa survive sampai di retention periodnya itu habis. Maka kita tahu bahwa ini bisa terjaga dengan baik. Tapi poin utamanya yang saya bilang tadi adalah kita harus paham bahwa ini harus bisa dihitung sebagai teman-teman business owner. Nggak cuman itu. Jasa termasuk teman-teman yang profesional juga termasuk ya. Rata-rata retention teman-teman belakang dan segala macam yang lain. Jadi poin utamanya saya mau bilang bahwa CLV ini akan penting sekali saat teman-teman pahami bahwa rata-rata customer saya itu bisa beli segini banyak. Saya tahu bahwa range saya untuk akusisi orang ternyata juga relatif cukup besar. Sehingga fleksibiliti teman-teman dalam mengembangkan bisnis, menjalankan bisnis dalam digital marketing misalnya itu juga akan bisa lebih fleksibel. Poinnya di situ. Nah jadi pertanyaan kemudian adalah gimana cara kemudian kita menaikkan namanya CLV. Di sini saya sebetulnya mengambil dari netsuit.com gitu ya. Jadi saya nggak riset sendiri. Sebetulnya saya ada riset sendiri cuma nggak terlalu banyak waktu untuk masukin semua ke sini. Kurang lebih ada 38 yang saya tahu yang pernah saya research gitu ya. Tapi di sini 14 menurut saya juga udah sangat-sangat bagus gitu ya. Dimana teman-teman silakan capture aja gitu ya bagian ini. Teman-teman bisa meningkatin namanya customer loyalty atau reward program. Kenapa? ya kadang orang reward itu basically ya orang bisa mempermudah untuk balik. Berarti kan number of transaction-nya bisa meningkat teman-teman. Kayak saya biasanya makan di salah satu restoran yang saya waktu makan banyak menu sih nggak enak. Tapi saya punya makan satu menu tuh enak banget. Jadi saya setiap satu waktu begitu ya kayak 2-3 bulan saya teringat eh pengen makan itu deh saya balik lagi. Kemudian tapi kenapa saya ingat gitu ya. Waktu saya dapat itu dapat sesimpel kayak voucher yang token gitu yang stempel-stempel gitu teman-teman. Jadi sampai makan 6 kali saya dapat free apa sampai 12 kali saya dapat menu itu gratis gitu-gitu teman-teman. Jadi namanya customer royalty reward program itu basically bisa sangat membantu sekali. Nah apakah teman-teman udah menjalankan itu? Ya itu salah satu hal yang bisa teman-teman buat. Kemudian customer experience suka tidak suka hal ini jadi crucial banget di era sekarang kenapa yang namanya sekarang bisnis itu udah mostly kebanyakan udah jatuh ke tema yang namanya lifestyle. Bayangin teman-teman masuk ke tempat seseorang atau ke restoran kemudian panas banget tempatnya walaupun makan enak kadang-kadang gak nyaman juga saya mending take away aja deh dan itu jadi males experience-nya datang ke sana atau misalnya dalam case toko atau outlet atau online shop misalnya teman-teman lambat sekali dia jawab atau ribet banget transaksi di website teman-teman terlalu banyak form yang harus diisi sampai nanya tinggal di mana nanya nomor KTP saya gitu-gitulah gitu ya jadi ribet banget nah itu teman-teman harus hindarin kemudian improve yang namanya customer onboarding customer onboarding itu seperti kayak teman-teman masuk ke sebuah toko kemudian ada orang yang nyapa langsung nanya kira-kira apa yang dicari biar saya bantu segala macam nah itu namanya onboarding teman-teman di bisnis teman-teman ada apa enggak gitu ya misalnya kayak apakah ada whatsapp yang bisa meng-guide orang kemudian apakah ada feature onboarding seperti kayak panduan cara beli lah segala macam itu namanya customer onboarding hal-hal kayak gitu bisa meningkatkan ya kalau misalnya si PTA digital online teman-teman bisa pakai kayak gitu ya customer engagement customer engagement ya itu lebih pada gimana caranya teman-teman bisa engage mereka melakukan hal-hal yang lebih interaktif itu juga bisa membantu karena bisa membuat namanya moment gitu ya moment atau hal yang sifatnya itu menarik buat dia kenapa ya karena saat orang terlibat dalam hubungan mengembangkan brand atau ikut serta dalam aktivitas tertentu dengan sebuah brand biasanya si customer akan jadi jauh lebih dekat dengan kita gampang diingat karena diingat teman-teman itu akan membantu saat dia butuh dia ingatnya apa dia cari apa jadi yang namanya hal-hal kayak gitu yang aspek branding tentu juga bermain dalam part ini ya customer service ya ini juga sesuatu yang sangat-sangat signifikan boleh saya bilang sekarang gitu ya terutama di era-era kayak gini dimana yang namanya digital teman-teman netizen itu sangat-sangat sensitif gitu ya jadi yang namanya customer service tentu teman-teman harus bangun atau harus kembangkan tingkatkan lah saya bilang gitu ya kemudian berikutnya adalah customer relationship management entah itu dalam bentuk siklus flow teman-teman punya sistem yang namanya misalnya per satu bulan teman-teman ada melakukan broadcast atau chat si konsumen tertentu untuk bisa melakukan follow up namanya CRM relationship management jadi mengatur ada gak struktur manajemen yang teman-teman punya gitu ya customer feedback loop itu adalah menanyakan ke customer gira-gira seperti apa yang bisa kita kembangkan apa yang Anda harapkan dari brand kita dan segala macam kayak gitu biasanya ini juga ikut serta dalam part yang namanya NPS jadi Net Promoter Score untuk ya melakukan survei lah kepada konsumen seperti apa kelayaran kita seperti apa kemudahan transaksi tempat kita cepat apa gak website kita dibuka dan so on so forth gitu ya kemudian invest di teknologi dan software kalau memang teman-teman memang pengen membangun bisnis ya tentunya ini akan sangat-sangat membantu ya memiliki kayak website misalnya di dalam website teman-teman membuat beberapa fitur-fitur yang bisa dikembangkan gitu ya kalau teman-teman di dalam store teman-teman juga bisa menginvestasikan beberapa teknologi yang bisa dipakai feel free teman-teman bisa googling banyak gitu ya cari di youtube cari di tiktok cari di instagram lihat banyak sekali alternatif sekarang dan saya yakin ke depan akan lebih banyak lagi berkembang teknologi-teknologi yang bisa memang membantu kita untuk meningkatkan namanya interaksi dengan si konsumen itu kemudian yang basic banget gitu ya yaitu ya upsell, cross-sell gitu ya meningkatkan harga pasti meningkatkan customer lifetime menu juga ya meningkatkan 10% aja biasanya meningkatkan bisa relatif cukup signifikan penjualan kita gitu ya karena kan meningkatkan harga misalnya teman-teman dari 30.000 naikin cuma 3.000 rupiah mungkin cuma 10% tapi karena jumlah number transaction dia naik biasanya jamnya bisa tinggi sekali teman-teman jadi kita melihatnya jangan cuma 10% tapi dikali dengan jumlah transaksi jadi ya itu harus teman-teman pertimbangkan juga ya kemudian activation di social media suka tidak suka saat teman-teman sebagai sebuah brand social media sebagai media komunitasi itu penting buat teman-teman jaga teman-teman aktifkan agar ya si konsumen tetap lebih dekat sama kita ya kemudian simple purchasing experiences jadi mempermudah orang untuk belanja itu penting teman-teman jadi saya selalu bilang ke semua teman semua klien semua orang yang diskusi sama saya bahwa kalau memang orang nyaman sekarang atau konsumen mereka nyaman misalnya gitu ya di apa namanya di marketplace let's say kayak gitu ya karena memang marketplace memang didesign seperti itu karena dia simple mudah banyak promo banyak value disana ya teman-teman harus perjuangkan hal itu dulu di sisi lain teman-teman mulai membangun kebiasaan baru dimana bahwa belanja di website teman-teman itu sendiri mungkin mudah atau bisa direct kok belanja misalnya di in-app whatsapp let's say kayak gitu jadi banyak hal teman-teman harus coba inti utamanya adalah membuat dia valuable membuat dia simple sekali sehingga ya akan mudah teman-teman mungkin pernah enggak ke satu tempat yang mana orang itu sangat hafal banget dengan menu apa yang kita suka gitu ya seperti biasa misalnya datang seperti biasa kita bilang biasa dia langsung tahu apa yang kita suka dia tahu nama kita itu disebut dengan simple purchase experience jadi gak cuma berlaku pada mungkin cafe-cafe yang konvensional online pun juga bisa teman-teman jadi teman-teman mungkin bisa telfon berarti ada customer engagement yang dilakukan gitu ya kemudian membantu simple purchasing jadi bisa jadi caranya tuh gabungan gitu ya kemudian kalau teman-teman memberikan sifatnya garansi juga boleh membuat return itu pengembalian tuh mudah jangan dibuat ribet karena udah saya tahu beberapa bisnis gitu ya memang membuat garansinya ribetnya minta ampun sehingga kesannya sebetulnya ya itu sulit dan sekali lagi itu akan berdampak pada nanti yang namanya customer experience jadi jelek sehingga merasanya bahwa alah garansi kalau disitu ribet lah pokoknya jangan anggap garansi sehingga orang gak pernah ngambil garansinya percuma kan gitu ya terus ngapain jadi ya hal itu juga teman-teman buat targeted content itu yang sifatnya lebih pada kayak teman-teman mungkin tahu bahwa kalau teman-teman punya CRM dan teknologi yang teman-teman pakai teman-teman bisa tahu bahwa konsumen ini ulang tahun kah dia lagi libur orang kemana kah dia lagi ada keluarga atau kerabatnya mungkin harus mungkin ulang tahun teman-teman bisa bantu ini dan sebagainya jadi hal-hal kayak gitu juga bisa jadi targeted content itu yang sifatnya lebih personalized buat si dianya jadi sekali lagi ya kalau teman-teman browsing banyak sekali sebetulnya option tentang cara gimana cara teman-teman bisa meningkatkan namanya CLV atau LPV yang teman-teman bisa pakai teman-teman bisa implementasikan tapi saran saya teman-teman mulai belajar pada aspek ini secara serius kenapa? karena ini benar-benar bisa mengembangkan bisnis menyelamatkan bisnis banget teman-teman jadi jangan berharap cuma bahwa satu orang sekali beli selesai kita gak berharap bahwa bisnis kita itu bisa survive jangka panjang kemudian dia gak 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 balik ke kita lagi tentunya ya teman-teman harus melakukan improve improve gitu ya pengembangan agar sekali lagi bisnis teman-teman bisa berkembang bertumbuh dan kurang lebih itu yang saya bisa bagikan sedikit terkait dengan namanya Lifetime Value LTV dan juga bagaimana implementasinya gitu ya cara menghitungnya di video kali ini dan kalau memang teman-teman punya pertanyaan feel free buat tuliskan di kolom komentar di bawah dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini untuk bisa mendapatkan video-video lain dari kita yang terbaru terkait dengan digital marketing digital technology dan juga digital automation dan itu aja dari saya Niko pada video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati